13 unit sepeda motor disita dari 4 tersangkap, laku pencurian kendaraan bermotor dan 2 penadahnya. Asli komplokan pencurian ini dikedalikan seseorang yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Wonogiri. Banyaknya laporan pencurian kendaraan bermotor, Polsek Depok Barat Sleman Direct di Malau Yogyakarta mengintensifkan penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor. Hasilnya 6 orang tersangka, 4 pemetik atau yang melakukan pencurian dan 2 penadah ditangkap. Selain 6 tersangka, 3 diantaranya adalah Residivis. Komisi juga mengintar 13 unit sepeda motor berbagai jenis dan merek hasil kejahatan yang belum dijual. Kendaraan hasil curian ini dijual melalui online dan menurut Kapolsek Depok Barat, Kompol Sukini, Haryanto. Aksi pencurian ini dikendalikan oleh GM, warga pasar Kliwon Solo yang hingga kini masih berada di Lapas Wonogiri. Mereka dikenal sebagai sindikat Sumatera Selatan. Para tersangka dijerat di dana dengan ancaman hukuman penjara maksimal hingga 7 tahun.